Dan pebersah untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai arus lalu lintas di masa penerapan PSBB transisi ini, kita sudah terhubung dengan reporter Widya Anggi dan juru kamera haria di Jamal, serta David Sibarane langsung dari kawasan gerbang tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Iya Widya, pada hari ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan lalu lintas khususnya yang dari arah Tangerang menuju ke Jakarta? Dan pebersah untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai arus lalu lintas di masa penerapan PSBB transisi ini. Hal ini juga terlihat kepadatannya di akses Tangerang, Jakarta, ya ini tempatnya di tempat saya melaporkan pada hari ini di pintu gerbang tol Kebonjeruk. Dan memang meski tidak ada kemasi terlalu lintas yang cukup signifikan, namun dinyatakan oleh petugas dari penjaga gerbang tol sendiri, sebenarnya adalah memang ada peningkatan dari jumlah kendaraan yang melintas dari PSBB sebelumnya. Jalan tol pun kini memang sudah dipandati oleh kendaraan umum masal dan juga non-masal, serta sudah banyak sekali kendaraan pribadi yang terisi penuh, yaitu dengan syarat satu keluarga dan satu tempat tinggal. Dan memang kepadatan lalu lintas ini kita ketahui karena sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah mulai menerapkan PSBB transisi pada 8 Juni lalu, dan juga memang beberapa sudah dilonggarkan, ya ini dengan sektor-sektor bisnis, kemudian juga bersamaan dengan ASN yang sudah mulai kembali bekerja, dan terutama memang untuk akses Jakarta Tanggerang sendiri, ini dari catatan kepolisian bahwasannya beberapa karyawan dan juga pegawai ini melakukan tempat tinggal atau bekerja lintas kota. Namun yang paling banyak jumlahnya ini adalah yang bekerja di Jakarta dan bertempat tinggal di Tanggerang. Dan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas tadi pagi juga sudah diberlakukan kontraflow, baik itu dari arah Tanggerang, Jakarta dan juga arah Jakarta-Tanggerang. Dan meski pada saat ini memang sudah kepadatannya sudah agak sedikit berkurang, namun dipredisi oleh kepolisian akan kembali terjadi kemacetan lalu lintas pada sore hari atau pada saat ke pulang bekerja. Julita. Widya, bagaimana dengan pemeriksaan dari petugas terkait dengan protokol kesehatan dan juga SIKM? Ya, Julita dan juga pemirsa memang tampaknya dari aturan PSBB Transisi ini agak sedikit longgar, namun memang untuk protokol kesehatan untuk transportasi ini tetap diberlakukan, seperti 50% dari kapasitas penumpang untuk kendaraan berkegiatan bisnis, kemudian juga masih ada physical distancing atau pembatasan jarak dan juga penggunaan masker. Dan juga untuk akses keluar masuk Jakarta ini masih akan diperiksa oleh petugas terkait dengan surat izin keluar masuk atau SIKM. Karena memang untuk dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri memang akan terus memeriksa SIKM ini hingga status dari bencana non-alam ini dicabut dan ini memang sudah sesuai oleh keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Dan tercatat memang untuk SIKM sendiri ini untuk di Ring 2 Luar Jakarta ada 11 titik pos pemeriksaan SIKM dan khususnya untuk di Jakarta ini ada di Jalan Syekh Nawawi, kemudian di Gerbang Tol Cikupa, Jalan Raya Serang, dan Jalan Raya Maja. Dan selama PSBB Transisi ini juga memang ada perubahan dari sistem pemeriksaan, tidak banyak seperti didirikan checkpoint-checkpoint seperti PSBB sebelumnya, namun memang difokuskan pada daerah-daerah perbatasan seperti perbatasan Jakarta-Bogor, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Depok, dan juga Jakarta-Tangerang ini. Julita? Baik Widya, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa laporan dari reporter Widya Anggi dan jurukamera Hari Adi Jamal, serta David Sibarani langsung dari tol Jakarta-Tangerang.